Aduh guys, pening ditambah malu, lelucon, dan satu tindakan kejadian yang betul-betul malu ya guys. Ini juga terseret nama negara. Mau tidak mau, akan terjadi. Dia terbukti mencuri uang Rp20.000 bila dirupiakan sebesar... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di sini, di video ini. Dan tentunya seperti biasa, saya selalu menyapa Anda semua di sana. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda yang telah support, yang telah setia menonton video-video dari channel ini. Dan terima kasih juga kepada Anda yang baru saja menemukan. Dan silakan Anda support juga, dukung dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi bell. Like-nya juga jangan lupa agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Nah, mengejutkan guys ya, mengejutkan ya. Hal yang tidak terduga, yang tidak diinginkan. Satu malapetaka yang telah dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Wow, apa lagi ini guys ya, apa lagi? Ini katanya satu hal yang sangat memalukan negara. Tapi nanti saya takut ada yang bercakap macam ini. Bang Indra, mengapa abang terlalu membesar-besarkan Malaysia, terlalu merendah-rendahkan tenaga kerja Indonesia. Bukan begitu ya guys ya, bukan begitu. Ini terkait tentang cash atau kasus orang Indonesia di Malaysia. Karena dia sudah bekerja di Malaysia, ternyata dia membuat ulah-ulah ya guys ya. Tapi tolong, ini bukanlah nanti salah Bang Indra atau salah negara Indonesia. Bukan begitu ya. Karena ini adalah individu. Murni perlakuan individu, pekerja itu sendiri di negara Malaysia. Baik, di sini kita akan saksikan sebenarnya apa sih yang telah dia lakukan. Sehingga ini menjadi kasus hangat yang diperbincangkan saat ini dan telah diproses di polis. Oke, segera kita saksikan videonya. Ini dia. Warahmatullahi Wabarakatuh, kembali saya Ika Ulandari menjumpai Anda. Lagi-lagi, ini ada kejadian viral yang melibatkan seorang wanita Indonesia. Kejadiannya ini bukan kejadian yang indah ya. Bukan, tapi cerita yang kurang baik, kabar yang tidak enak. Yaitu, dia sedang terlibat dengan sebuah kasus yang akan menyeretnya ke penjara. Kasus apa itu? Kasusnya adalah dia dituduh telah mencuri uang tunai milik majikannya sebesar 20 ribu ringgit. Jadi, wanita Indonesia yang sedang terlibat dengan kasus pencurian ini namanya adalah Devi Wulandari. Aduh, ini nama belakangnya sama lagi seperti saya. Sama ya, guys. Ini informasi dari channel KIK Wulandari, namun pelakunya namanya Devi Wulandari. Ujung-ujungnya hampir mirip ya, guys ya. Oke, kita teruskan. Sama-sama Wulandari, tapi ini beda orang ya. Beda orang ya. Kalau saya, Ika Wulandari. Ini beritanya ternyata sudah viral nih, di mana-mana. Namun, isi beritanya nih yang viral ini itu nggak banyak menjelaskan kronologi kejadiannya seperti apa. Dan saya bahas ini berdasarkan semua sumber yang sudah saya baca aja ya. Tidak saya kurang-kurangi dan juga tidak saya lebih-lebihkan. Jadi, Mbak Devi ini usianya 31 tahun. Bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah. Siapa majikannya juga tidak diberitahukan di sini. Tapi, alamat majikannya itu ada di sebuah rumah di Jalan Rusa, Taman Sinhu, Bukit Baru, Melaka. Nah, pada tanggal 16 Mei yang lalu, sekitar jam 12, majikannya itu datang melapor ke balai polis. Kalau uangnya sebesar 20 ribu ringgit itu telah hilang. Selain uang, juga ada kad pengenalan yang hilang. Dan juga sebuah kad milik orang kurang upaya. Dan majikannya ini mencurigai kalau si Mbak Devi inilah yang telah mencurinya. Di sini juga tidak diberitakan sih apakah si Mbak Devi ini memang tertangkap dengan ada uang itu yang disembunyikan di tangannya. Atau memang ada bukti CCTV itu tidak diberitakan. Jadi, majikannya ini mencurigai pembantunya asal Indonesia namanya Devi Bulandari yang telah mencuri uang sebesar 20 ribu ringgit. Wow, kalau dirupiahkan sekarang 20 ribu ringgit itu lumayan besar itu ya. Sekitar 70 juta ya. Hampir 70 juta rupiah guys. Wow, cukup banyak ya. Baik, kita teruskan lagi. Jadi, majikannya ini merasa kehilangan uang. Dan yang dicurigai dan dituduh ya si Mbak Devi ini yang ada di rumahnya. Dan setelah majikannya melapor ke balai polis daerah Malim, terus ditangkaplah si Devi ini. Dan kemudian pada bulan Oktober tahun 2024 ini nih, kasusnya baru disidangkan. Jadi, sejak bulan Mei sampai Oktober itu, dia sudah dipenjara nih. Itu jadi sekitar 4 bulan ya dia dipenjara. Dan si Mbak Devi ini disidang di Mahkamah Magistret Ayar Keruh atas pertuduhan mencuri uang tunai. Tapi ketika sidang di mahkamah itu, si Mbak Devi ini menyangkal tuduhan itu semua. Dia nggak mengaku itu kalau sudah mengambil uang majikannya sebanyak 20 ribu ringgit itu. Memang sih, yang namanya Maling memang nggak akan ngaku ya. Kalau ngaku katanya penjara penuh. Tapi bisa jadi juga memang benar-benar si Mbak ini nggak mengambil uang itu. Ya kalau memang nggak mencuri, masa iya sih disuruh ngaku ngambil kan? Dan ternyata si Mbak Devi ini juga bekerja di rumah itu. Jadi pembantu rumah tangga itu sudah tidak ada permitnya. Karena permitnya ternyata sudah tamat tempuh sejak 11 bulan. Nah yang jadi pertanyaan saya nih, kan majikannya nih pasti kaya tuh. Sampai punya uang 20 ribu ringgit tunai yang disimpan di rumahnya. Ya berarti banyak duit dong. Kok iya pembantunya nggak dibuatkan permit? Masa iya katanya orang kaya, tapi malah mempekerjakan pendatang asing tanpa izin di dalam rumahnya. Bukannya ada peraturan undang-undang immigration ya. Kalau seorang majikan itu didapati melindungi, menggaji, dan mempekerjakan pendatang asing tanpa izin, akan ada hukumannya juga. Nah lagi-lagi yang jadi pertanyaan saya ini guys, untuk pekerjanya tanggung jawab dan permitnya ini, siapa yang harus membayarnya guys? Apakah pekerja itu sendiri dari hasil pekerjaannya, dari uang hasil gajinya bekerja, dia bayarkan permit kepada pihak yang bersangkutan, ataukah majikannya langsung yang wajib untuk membayar permit dari pekerjanya? Tolong Anda komen ya guys ya. Jadi kita akan tahu sebenarnya permit ini tanggung jawab siapa ya, untuk case kali ini. Kita akan lanjut lagi. Mbak Devi saat ini itu sedang menjalani pertuduhan, dan didakwa mengikuti seksian 15.1 dalam kurungsi akta immigration. Dan ini pertuduhannya karena dia mungkin aja karena bekerja tanpa izin tadi itu, dan bukan dituduh karena ada pencuriannya. Pencuriannya belum ada seksian berapa. Dan hukuman dari dia bekerja tanpa izin ini, yaitu ada dendanya 10.000 ringgit, atau di penjara maksimal 5 tahun dan kedua-duanya. Sampai saat ini, kasusnya belum selesai. Dan dia akan menjalani sidang selanjutnya itu pada tanggal 3 Desember 2024 depan, bagi serahan dokumen dan melantik peguam bela. Ya kita tunggu aja lah ya, hasil sidangnya ini bagaimana? Apakah Mbak Devi Wulandari ini didapati terbukti bersalah, atau tidak terbukti bersalah pada kasus mencurinya tersebut? Tapi tentunya pelanggaran dia nih yang kerja tanpa izin akan juga dapat hukumannya. Dan yang namanya pengadilan itu kan pasti punya prosedur, punya cara untuk membuktikan seorang tertuduh itu memang bersalah atau tidak. Dan yang namanya hakim itu juga kan adalah seorang yang adil ya, yang akan memberikan hukuman berdasarkan kebenaran dan fakta-fakta yang ada. Dan susah sih ya kalau kita tuh menuduh seseorang itu mencuri, kalau kita sendiri nggak punya bukti yang kuat. Karena orang yang kita tuduh pasti otomatis akan menyangkal tuduhan kita, akan nggak ngaku. Namanya nggak ada bukti, ya kan? Minimal kalau kita menuduh orang itu ya ada videonya lah dari CCTV, atau memang kita mergokin dia uangnya ada disimpan dia, ada di tangan dia. Kalau cuma nuduh-nuduh aja sembarangan dan sewenang-wenang, karena dia itu pembantu kita, ya nggak bisa dong. Itu kan namanya zolim. Dan yang pasti yang namanya hakim di mahkamah itu seperti yang saya katakan tadi adalah orang yang adil, yang memang memutuskan sesuatu perkara itu berdasarkan bukti-bukti yang ada, dan juga menempatkan kebenaran di atas segala-galanya tanpa memandang dia itu orang mana, suku apa, bangsa apa, pekerjaannya juga apa, dan lain-lain. Nanti deh ya di bulan Desember, kalau memang ada update terbaru dari kasus ini, dan diberitakan di media, nanti kita akan bahas lagi ya. Dan semoga aja nih, majikannya juga nih, yang mempekerjakan pati, juga ada hukumannya. Jangan cuma ngelapor-ngelapor aja, tapi dia sendiri melakukan kesalahan, bisa lepas. Kalau menurut Anda sendiri, bagaimana? Silahkan aja tulis di kolom komentar pendapat Anda masing-masing ya. Oke, sekian aja mengenai hari ini. Saya Ika Ulan dari Undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh guys, pening ditambah malu, lelucon, dan satu tindakan kejadian yang betul-betul malu ya guys ya. Ini juga terseret nama negara. Mau tidak mau, akan terjadi ya. Nama negara juga yang akan jelek dengan hal-hal seperti ini ya guys ya. Sudah dituduh mencuri, ya ternyata dia di Malaysia itu ilegal, berkali-kali lipat masalah yang dia alami selama ini ya guys ya. Dan oke lah, mungkin dia tidak mencuri, atau maksud saya itu tidak mengaku untuk mencuri. Tapi kita tidak bisa juga menuduh orang, bagi saya pun tidak berani juga, saya menuduh orang untuk mencuri tanpa adanya bukti. Seharusnya kita harus melakukan itu, kita harus mempercayai ya guys ya. Kalau di Indonesia itu namanya pengadilan. Kalau di Malaysia tadi namanya mahkamah ya guys ya. Kita harus mempercayai polis, mahkamah, yang memproses kasus ini hingga sampai sejernih-jernihnya. Itu yang kita harap ya guys ya. Semoga nanti ada update terbaru. Namanya hampir sama ini guys ya. K.I.K. Wulandari. Yang satu lagi pelakunya Devi Wulandari. Nama ujungnya sama-sama Wulandari. Tapi mungkin nasibnya saja yang beda ya guys ya. Dan juga tingkah lakunya ya guys ya. Yang satu mungkin di Malaysia itu tanpa izin, tapi yang satunya berizin ya guys ya. Seperti itu. Saya mohon maaf K.I.K. Wulandari bukan untuk menyenggung, tapi itu hanya sekedar hiburan sematai guys ya. Mohon maaf. Dan kita lanjutkan lagi. Bahwa mungkin nanti jika dia terbukti mencuri uang 20 ribu ini seandainya ya guys ya. Dia terbukti mencuri uang 20 ribu ringgit bila dirupiakan sebesar 70 juta rupiah ya guys ya. Ini amat sangat menjadi aib memalukan bahkan sampai negara Indonesia. Ini membawa nama negara, memalukan nama negara Indonesia apabila ini terbukti ya guys ya. Tapi mohon kita menunggu saja kita sabar untuk penyelidikan lebih lanjut kes ini agar bisa terang menerang nantinya apabila memang mencuri ya jadikanlah dia sebagai pelaku pencurian kalau tidak terbukti maka mungkin kes dia hanyalah sekedar pendatang tanpa izin ya guys ya atau pekerja tanpa izin di Malaysia. Nah ini lagi yang perlu saya pertanyakan ya guys ya kalau dia ingin bekerja di Malaysia bahkan ada juga beberapa orang Indonesia orang Indonesia guys ya itu di Malaysia dia mencari pekerjaan sendiri saya tak tahu ada yang berkata dia sudah ada IC merah atau bagaimana atau memang bolehkah orang Indonesia misalnya sudah tamat di kerja yang satu dia mencari pekerjaan di tempat yang lain itu apakah boleh atau tidak ataukah itu berkoordinasi dengan agent atau bagaimana guys tolong tulis di kolom komentar dan selanjutnya untuk masalah permit ini permit ini yang bertanggung jawab siapa apakah itu pekerjaan sendiri atau majikannya yang mempertanggung jawabkan untuk urusan permit atau mungkin dipotong gaji setiap bulan bagaimana saya juga kurang tahu tolong Anda komentar guys ya karena komentar Anda selalu saya inginkan selalu akan saya baca guys ya terutama itu memang hal yang berkaitan dengan apa yang saya pertanyakan dan demikian tadi video aku semoga video ini bermanfaat bagi semua dan aku monodiri mohon maaf jika ada kesalahan kata kesalahan sikap pada ada semua mohon dimaafkan dan aku akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh